assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning every day how are you today oke mari kita belajar bahasa Inggris pada pertemuan yang pertama hari ini di chapter pertama di semester ini chapter 5 it's a beautiful day di chapter ini judulnya adalah it's a beautiful day hari yang indah apa yang akan kita pelajari pada tab ini we will learn to kita akan mempelajari ask for and give information related to the qualities of people animals and things in order to identify to criticize days or to price them jadi kita akan pelajari yang menanya dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kualitas orang hewan-hewan dan benda-benda atau sesuatu untuk mengidentifikasi untuk mengkritik atau untuk memberi penghargaan pada mereka Hai brother and sister disini kita akan penyimak semua dialog disini antara Siti Lina Dayu edu Udin dan Ben observing and asking question mengamati dan bertanya we will play the rules of the speakers in the conversation kita akan bermain peran sebagai pembicara di dalam percakapan here what will do apa yang akan kita lakukan the first pertama we will listen carefully to our teacher read the conversation pertama kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita yang kedua kita akan mendengar mengulangi percakapan setelah guru kita sentence by sentence kalimat demi kalimat dan kemudian in group we will play the rules of the speakers in the conversation kemudian dalam sebuah grup kita akan bermain peran sebagai pembicara di percakapan Oke Lina nah maaf ini tadi Siti ya Siti Siti ini adalah taman ini sedih 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 dan bunga-bunga sangat warna-warni Hai colorful I like this part saya suka taman ini kemudian Lina menjawab I do too this is a wonderful part saya juga demikian ini adalah taman yang luar biasa kemudian si Edo juga bilang lu there are butterflies lihat disana banyak kupu-kupu Hai kemudian Hai kemudian si siapa tadi ini si Dayu dia pretty kupu-kupunya cantik Hai kemudian si Benny juga bilang there get big scan to we can keep this part clean ya maksudnya gerbek disitu adalah tempat sampah disana juga ada tempat sampah weekend keep this part clean kita dapat menjaga kebersihan taman ini bersih Udin Alex studying here the weather is nice this part is beautiful and it's a beautiful day saya suka belajar disini wajahnya enak this part is beautiful tamannya indah dan ini adalah hari yang indah we will play the rules of the speaker in the conversation ya what we'll do first apa yang akan kita lakukan listen carefully to our teacher reading the conversation ya kita akan mendengarkan dengan bersama guru kita membaca percakapan second kemudian we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence kemudian kita akan menirukan percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat kemudian then in groups we will play the role of the speaker in the conversation kemudian dalam grup kita akan bermain perang sebagai pembicara di dalam percakapan kita akan menirukan percakapan kita akan menirukan atau mempraktekkan percakapan yang ada di dialog tadi dengan lantang dengan jelas dan dengan benar ini percakapannya yang secara ditulis nah ini tugas kalian tadi tugas yang pertama adalah mempraktekkan percakapan kalau sendiri yang dipraktekkan seolah-olah kita bermain peran we will work in group we will list the speaker statement about the part yang kita tidak akan bermain grup kalau disini tidak ada grup ya kita buat sendiri we will list the speaker kita akan membuat speaker yang siapa ya tadi tentang Taman here what we'll do we will work group first we will study the example carefully we will copy and and write them in our notebook second we will discuss to find the speaker statement about the part so that every one of us will handwrite the sentences on a face of people finally in each group you will read all the sentences to each other orally and the nah ini tugas kalian ini ya according to the student the mark the part ya ini the part has the following good qualities yang menurut kalian menurut siswa Taman ya Taman yang mempunyai kualitas yang bagus sesuai dengan percakapan tadi the park is CD ini contohnya tamannya sejuk peduh terus kamu teruskan nomor satu tadi sudah bercontoh 23 sesuai dengan yang ada di dialog City like the park because Siti suka teman ini karena teman-teman karena teman-teman yang sejuk diisi lagi apa Udin like studying in the park because Udin suka belajar di taman karena the weather is nice suaranya enak ini 1-2 silahkan diisi sendiri oke that's all for me I hope all of them understand about my explanation if you not understand please ask me and see you next time thank for your attention thank for your watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you